Hai semua teman-teman, kembali lagi dengan aku, Yusnita Di video aku ini, aku mau buat tutorial cara membuat pola lengan puncuk mawar Tapi sebelum aku mulai, kalau kalian suka dengan video aku ini Like video, subscribe, subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya guys Nah, sekarang kalian tonton aku ya guys, cara membuat pola lengan puncuk mawar Tapi sebelum aku mulainya, aku mau tunjukin ke kalian ini dia pola lengan puncuk mawar ya guys Ini Nah, sebelum membuat pola lengan puncuk mawar Kita harus buat dulu pola lengan biasa Pola lengan biasanya ya Yang biasa dulu kita taruh Kita buat dulu lengan Pola lengan yang biasa ya guys Lalu seperti biasanya Pola lengan ini Kita bagi dua Pola muka dan pola belakang kita Pisahkan Seperti cara membuat pola lengan pop Cara membuat pola lengan kop Ya guys, yang udah aku buat di video aku yang lalu Kalau kalian belum menontonnya, nanti kalian tonton ya guys Nah, setelah pola ini dibagi dua Pola belakang dan muka ini dibagi dua guys Kalian buat titik Sebuah titik ini Lalu Kalian buat Kesebelah kanan lagi Titik Sepanjang 6 cm Ini dia 6 cm Ini titiknya Lalu Buat lagi kesebelahnya 6 cm Ini dia Nah, kemudian Kalau udah dibuat ketiga titik ini Ambil pola bagian muka dan bagian belakang Pola bagian muka Taruh di titik pertama Di sebelah kiri ini Ini Ujung pola bagian muka ini Kalian taruh Di titik pertama sebelah kiri Dan Pola belakang Kalian taruh di titik ketiga Di sebelah kanan ini Nah Lalu Ujungnya Kalian ketemukan Ujung bagian bawah ya Ini ya guys Nah Seperti ini ya guys Kita kumpulin Biar gak Tergeser-geser ya guys Kumpulin Nah Kalau udah selesai Kalian pentulin Ini Ujungnya udah ketemu Dan ini udah Ujung atas juga udah di titik Sekarang Buat Garis putus-putus Bah kennt Kephei Makar Kephei Kephei Sip Taus Mab Ein Kephei Direkt , kephei Kephei Aus Kephei 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 Buat garis putus-putus sesuai dengan polanya ya guys Dan ini juga dibuat garis putus-putus Kemudian tengahnya ini titik tengah ini kalian buat garis putus-putus Terus turun ke bawah sampai ke ini Ujung pola bagian muka dan ujung pola bagian belakang Garis putus-putus ya guys Nah kemudian dari titik tengah ini Dari titik tengah ini Biar aku terangin ya biar nampak Dari titik tengah ini naik 3 cm ke atas ya guys Ini dia 3 cm Lalu bentuk dia Seperti ini Bentuk naik ke 3 cm yang naik tadi ya guys Ikuti Mulai dari sini Bentuk Naik ke 3 cm yang tadi Lalu Turun terus Ke Bagian ini Nah Kalau udah Dibentuk seperti ini Udah dibuat garis putus Kalian buka Polanya Buka ya guys Nah sekarang dia udah seperti ini Biar aku terangin ya Biar aku terangin ya Kemudian Dari titik ini Turunkan ke bawah 8 cm Dari titik ini Turunkan ke bawah 8 cm Ini ya guys Titik Buat titik Biar aku tulis Ini 8 cm Ini 3 cm Dan kemari juga ya guys Dari titik ini Dari titik ini Turunkan 8 cm Dari titik ini ya Tadi dari titik ini Turun 8 cm Kemari Sekarang Dari titik ini Turun 8 cm Ke bawah ya Ini tadi ke bawah ini Ini ke bawah ini ya guys 8 cm 8 cm Ini dia titik Buat titik Kemudian Kemudian Bentuklah Tolan lengan Puncuk mawar ini Seperti ini membentuknya ya guys Ini Sampai ke kemari Sampai ke kemari Ini ya Ini Betul Pakai pinsil biru ya guys Karena inilah pola Belakangnya Dengan bagian belakangnya ya Nah Sekarang Kita mau bentuk Pola Dengan bagian Muska Dari titik 8 ini Yang turun Tadi dari titik Ini Kesini Kita bentuklah Seperti Membentuk Yang ini Tadi ya guys Yang ini Kesini Sekarang Kita bentuk Dari sini Kesini ya Ini mengikuti Ini Gini Ini tadi Dari sini ya guys Nah Sekarang Kita bentuk Nah Inilah Pola Bagian Mukanya Kalau Kalau sudah selesai Ini guys Di video Aku Yang akan Berikutnya Aku akan Buat Cara mengambilnya Di kain Ya Ini dia Bagian Belakang Ini dia Bagian Muka Kalau Kalian Mau tahu Cara mengambilnya Jadi kain Pola Lengan Ini Ikuti Terus Video Aku Ya Guys Nah Biar Aku Tulis Ini Belakang Ini bagian Muka Kalau Mau Ngambilnya Ini guys Kita harus Ciplak Satu Lagi Karena Kalau kita Ambil Bagian Belakang Ini Bagian Depan Pasti Terputus Jadi Harus Kita Ciplak Bulu Ya Guys Yang Terserah Kalian Mau Menciplak Yang Bagian Belakang Atau Mau Ciplak Yang Bagian Atau Mau Ciplak Yang Bagian Muka Nah Sekarang Kita Ciplak Yang Bagian Muka Aja Dulu Ya Guys Kalau Kita Menggunting Kita Taruh Kertas Di Bawah Untuk Menciplak Bagian Muka Supaya Kita Bisa Menggunting Bagian Belakang Ya Guys Ambil Karbon Taruh Di Bawah Untuk Menciplak Pola Lengan Bagian Mukanya Kalau Kalian Mau Menciplak Bagian Belakang Juga Bisa Ya Guys Terserah Kalian Mau Ciplak Yang Mana Nah Kita Buat Ini Bagian Mukanya Nah Nah Sudah Sudah Selesai Ya Guys Inilah Bagian Mukanya Ini Yang Aku Buat Ini Nah Inilah Pola Dengan Puncuk Mawar Ya Guys Biar Biar Aku Gunting Yang Bagian Belakang Karena Pola Bagian Muka Udah Di Bawah Yang Kita Ciplak Nah Ini Dia Sekarang Kita Gunting Bagian Belakang Biar Biar selamat menikmati nah sudah selesai kita gunting inilah bagian belakang pola lengan kunci mawar dan bagian depannya ini yang kita ciplak tadi muka ya biar kita gunting bagian muka ya guys nah sudah selesai guys ini pola kunci mawar bagian muka dan ini pola lengan kunci mawar bagian belakang ini dia ya guys tadi seperti ini 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 dia ya ini tadi gombarnya sekarang ini dia yang hasil kita gunting tadi ini nanti menjahitnya seperti ini ya ini ini ya guys ini dia oke kalau kalian mau tahu cara menjahit lengan kunci mawar ikuti video aku terus ya guys video-video aku nanti aku akan buat cara menjahit lengan kunci mawar ini dia hasil yang kita buat tadi nah kalian tadi udah menonton cara membuat pola lengan kunci mawar sampai disini dulu video aku ini guys semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe subscribe ya guys subscribe itu gratis beri komen kalian di bawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video dadah